Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain Shindo Life Peradaan ya nyebutnya Shindo Life ya, bukan Shinobi Life gitu, Shindo Life Kalau kalian tau, kalian anak-anak yang tua gitu, kayak gue pasti kalian tau yang namanya Koran Shindo gitu ya Mirip-mirip gitu lah namanya lah Oke, di video kali ini kita akan ngebahas apa aja sih yang baru dari Shindo Life ini Bukan baru ya, lebih tepatnya apa aja yang udah dirubah ya teman-teman ya Karena seperti yang kita tau, Shindo Life tuh kena copyright Dan bener-bener parah gitu copyrightnya sampe gamenya bener-bener gak bisa dimainin selama 1 minggu lebih mungkin Atau hampir 2 minggu, itu bener-bener gak bisa dimainin dan yaudah Ini jadi kayak bener-bener game baru teman-teman ya, experience-nya pun baru banget Oke, jadi ini pertama kali kalian masuk, play ini aja udah berubah banget Dari map-nya udah berubah nih, map Konoha-nya udah berubah Yaitu sekarang namanya Amber kalau gak salah Udah berubah ya Terus ini tadinya kan Naruto disini kan Sekarang udah berubah jadi karakter kalian sendiri Gak apa-apa lah, bagus Nah, kita lihat ke edit dulu teman-teman, kita lihat ke editnya Nah, sekarang namanya bukan gengkai cuy Tapi bloodline ya Jadi udah ada bloodline teman-teman ya Sama aja sih sebenernya sih, gak ada bedanya teman-teman ya Cuman, rambang-lambangnya semua berubah Kalau kalian lihat nih di ability back Ini semua hampir berubah cuy, semuanya mah lah Hampir berubah Yang gak berubah tuh kayak paling nama-nama dasar doang Kayak storm ya Water aja berubah jadi liquid coba Terus ada air Terus ada boil, boil gak berubah ya Terus ini ada joke, joke ini biakugan teman-teman Lalu ada kristal, kristal gak berubah Atomic ini dust Lalu explosion masih sama Explosion gold sand masih sama Tadi dia gold dust kalau gak salah ya Sekarang jadi gold sand Lalu ada ice masih sama Iron sand masih sama Lava masih sama Mud masih sama Sand pun masih sama Scorch masih sama Akuma berubah cuy Akuma ini adalah syaringan teman-teman ya Jadi kalian Kalau kalian dapetin akuma Jangan di roll cuy Akuma tuh langka ya Akuma tuh syaringan Lalu storm dia gak berubah Nah nature cuy Nature ini adalah wood teman-teman ya Jadi jangan kalian sangka ini Wah nature ini pasti senju Enggak Itu wood biasa Lihat 1 per 6 Itu yang paling gembel ya Terus ada doke Doke ini Cat Shirugan Lalu kaguya nih Pokotsu Yang ini namikaze Jadi senko namanya Kayak merk cutter ya Merk cutter senko Oh salah 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 Terus ada ini Ini adalah Sarutobi Ash Tadinya Ash Sekarang jadi kaijin Kaijin apa kaljin tuh Kaijin lah ya Namanya kaijin sekarang Lalu ini adalah Shirugane Yang berubah menama menjadi Minakami Lalu ini adalah Uzumaki Namanya jadi Azarashi Di bawahnya ini Nara Jadi shadow Shadow Sado Ini harusnya shadow nih Dia kasih namanya shadow Yang gak apa-apa lah Nah ini di bawahnya cuy Bankai Akuma ya Bankai Akuma gak tuh Gak gak Namanya Bankai Akuma ya teman-teman Ini adalah Itachi Mangiki Saringan Jadi namanya emang rada-rada aneh Teman-teman sekarang ya Untuk yang Saringen Saringan Namanya rada-rada aneh Emang gue juga gak tau dah Namanya Bankai Akuma Pokoknya ini Bankai Akuma itu adalah Itachi Mangiki Saringan Nah ini di bawahnya ada Karada Atau ini Akimichi Kalau gak salah Kalau gak salah ini Akimichi ya Yang bisa berubah jadi gede itu loh Terus ada Forge Akuma Nah ini adalah Punya matanya Obito Obito Mangiki Saringan Forge Akuma ini ya Lalu ada Satori Akuma Nah ini juga Shishui Ini punya Shishui Kalau gak salah ya Satori Akuma tuh punya Shishui Teman-teman ya Lalu ini ada Rengoku Dimana ini adalah Rinegan Yang lambangnya bener-bener berubah Sama kayak Saringan tadi ya Bener-bener berubah Lalu ada Wanziame ini masih sama Wanziame ini Hoshigaki Lambangnya pun masih sama Lalu ada ini Kamizuru Kalau gak salah Nektar ya Kamizuru Bener gak sih namanya Gue lupa dah Nektar pokoknya yang naik lebah dah Nah ini Sizen cuy Sizen ini adalah Senjuu teman-teman ya Baru ini langka nih Satu perseratus nih Lalu ada Glacier Ini adalah Yuki Ice tadinya Namanya jadi Glacier Lalu ada Black Shock Black Shock gak tuh namanya tuh Ini adalah Black Lightning Lalu ada Clay Clay masih sama Cuman ini Clay Gue coba kemarin Waktu live streaming Pas kita coba Clay Itu sama sekali Gak bisa dipakai Gak tau kenapa Mungkin masih ngebug Dia malah dugem gitu Gak jelas Lalu ada Jashin Namanya jadi Eternal sekarang Lalu ada Paper Paper masih sama Cuman lambangnya doang berubah ya Jashin gak berubah Tapi kenapa ya Apakah Jashin ini lambangnya Gak kena copyright Atau gimana nih Lalu ada Okami Okami ini adalah Inuzuka Nah ini di bawahnya nih cuy Ada yang baru cuy Warna merah cuy Rinnegan tapi warna merah cuy Ini gue gak tau apaan nih Mungkin punyanya si Kaguya kali ya Oke itu aja kayaknya Elemen juga kayaknya masih sama semua sih Elemen masih sama semua temen-temen ya Cuman lambangnya doang berubah Oke Oh iya Ini juga berubah Code-code nya, aksesori semua berubah ya Kalian bisa lihat sendiri nantilah ya Gue gak perlu bahas disini Langsung aja cuy Kita lihat ada mode apa aja ya Story masih sama Lalu ini apa nih Arena X Oh Arena X oke Lalu ada War Oke Warnya aneh banget ya Jadi kayak digubok begini ya Dan katanya temen-temen Di War ini kalian udah gak bisa Ngedapetin Jubi ya Disini namanya bukan Jubi sih Tapi nanti kita lihat ya Namanya apa ya Pokoknya kalian udah gak bisa Ngedapetin Tentail Beast lah disini Jadi gue gak ngerti nih sekarang Ini fungsinya War Ini buat apa gitu Hanya untuk naikin level Atau cuman gaya-gaya Iseng-iseng gitu mungkin Gue gak tau juga ya Lalu War X masih sama Kalau kalian masuk masih sama Semua gue udah coba Kemain pas live streaming ya Lalu yaudah play Yuk kita coba lihat ya Ada desa apa aja cuy Ini by the way Lagu gue matiin ya temen-temen ya Karena masih ada copyright Ternyata temen-temen kemarin cuy Kalau kalian nonton live streaming Gue yang kemarin tuh banyak yang Dimute-dimute ya Karena dia kena copyright juga Masih sama gitu Lagunya masih copyright gitu Gimana sih nih Udah Udah bilangnya free copyright Tapi lagunya kena copyright gitu kan Nah ini ada Ember Atau Ember Ember Negara Ember Yaitu adalah negara Konoha ya Negara Ember Lalu ini Forest of Death Namanya sekarang jadi Forest of Ember Lalu ada Ini RPG Training Ini Training Ground biasa Ini Akatsuki Pasti namanya sekarang Down temen-temen Down Hideout ya Sekarang namanya tuh Down Kalau Akatsuki Lalu ini ada Nimbus Nimbus ini Cloud Lalu ini ada Haze Haze ini adalah Mist Lalu ada Storm Storm ini Rain Village Tadinya gue kira ini Cloud temen-temen ya Ternyata ini Storm Karena dia lambangnya begini tuh Lihat Lambangnya awan-awan gitu kan Gue kira ini Cloud gitu Ternyata ini Cloud nih Nimbus ini Cloud Storm ini baru Rain Village temen-temen ya Lalu ini ada Dunes 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 Atau Itulah namanya Dunes Ini adalah Sand Lalu yang dia paling atasnya tuh Udah Rock jelas ya Obelisk namanya coy Oke Kita gak perlu liat kotanya lah temen-temen ya Kayaknya masih hampir-hampir semua sama sih Cuman ada beberapa perbedaan Kalau kalian mau liat lebih jelas detailnya kotanya Apa aja yang beda Itu kalian liat live streaming gue yang kemarin aja Karena itu Lama banget sih Kalau kita muter-muter seluruh Seluruh negara ya Oke kita lanjut aja deh Kita masuk ke Ember temen-temen ya Ke kota Ember gitu Ada apa di kota Ember ini Oke Kita udah masuk ke dalam Mapnya Ini gue ngelag banget temen-temen Gue gak tau kenapa Gue ngelag banget Dan ya Lock disini hilang Seperti di live streaming kemarin ya Disitu udah gak ada Lock Locknya dirubah ke belakang sini nih Nah Locknya udah berubah ke belakang sini ya Duh gue udah lupa loh temen-temen Lari-lari gimana Udah lupa gue udah kagok gitu kan Oke Kita lihat dulu apa aja yang berbeda Dari Ninja Tools temen-temen ya Namanya berubah semua tuh ya Ini jadi Dagai Throw Ini Explosive Pump Bersama Windmill Lalu ini berubah deh Demon Toss Jadi I don't know what this is men Aneh banget Tuh ya Apa ini Aneh banget cuy Lalu ini Batsurik Ini berubah jadi Batsos Halloween Lalu Chirotos Tadi kan ini Chakra Rotos Kan namanya sekarang Chie Oh iya berubah dulu Semuanya udah berubah ya Namanya ya Chakra berubah jadi Chie Ninjutsu jadi Nin Taijutsu jadi Tai 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 Lalu udah Halt Masih sama Halt ya Ninja Tools Oke kita lihat apa aja nih Darah-darahnya masih sama semua kayaknya nih Ya masih sama semua ini ya Nggak ada yang berbeda ini oke Lanjut aja cuy Senjata Senjata Ini dimana senjata ini Banyak banget perubahan temen-temen Kalau kalian nonton live streaming gue kemarin Ini banyak banget perubahan cuy ya Nih namanya semua berubah cuy Ini Si Zen Raizin Saberu Tanto Tapi kebanyakan skillnya masih sama sih temen-temen Kebanyakan semua skillnya tuh Malah semua skillnya itu masih sama cuy Cuman yang berbeda nama Sama Bentuk senjatanya aja yang berubah temen-temen Contohnya ini nih Dagai Sword Ini ya tadinya adalah Kunai Blade Kalau gak salah ini tadinya Kunai Blade Sekarang bentuknya jadi kayak gitu cuy Jadi ya lumayan keren lah ya Lalu ini nih Ini juga berubah nih Ini Gai Apa sih namanya pedang ini? Gairin ya Apa sih? Aku lupa lah Garian Blade Garian Blade Nah ini namanya pedangnya tadi Garian Blade Dan tadi bentuknya pedang kerennya Sekarang jadi kayak Trisula gitu Trident punya Trident punya Poseidon atau apa gitu Gue gak ngerti Skillnya pun masih sama Kalau kalian liat nih Tuh skillnya masih sama ya kayak begitu ya Gak ada yang berbeda gitu kan Cuman yang berbeda tuh bentuknya aja temen-temen ya Lalu ini juga berbeda Ini Grass Tanto Ini adalah Grass Kusanagi Temen-temen Bentuknya jadi Kecil jadi kecil Jelek Padahal tadi Grass Kusanagi tuh Keren banget loh bentuknya loh Gue demen loh Sekarang jadi kayak Kecil kayak gini Skillnya pun masih sama Kayak gitu ya masih sama Kita liat apa aja yang berubah Nah ini nih Nimbus Sword Ini apa ya Ini pedangnya Raikage bukan sih? Kalau gak salahnya pedangnya Raikage deh Iya gak sih? Coba-coba kita coba Ini kalau gak salah pedang Raikage nih Kalau gak salah dia pas keluarin Black Lightning Iya Ini pedangnya Raikage ya Sekarang namanya jadi Nimbus Sword Lalu ini Tujuh pedang Kidigakura Sekarang berubah semua cuy Yang pertama jadi Slayer Blade Dua Lightning Lalu Riser Down Nah ini Lumayan mantep nih Riser Down Lalu Hemex Hamakse Hamakse Hemex Hemex ya itulah namanya ya Lalu ada Brom Blade Lalu ada Thread Blade Dan ini Samehadanya berubah coy Ini Samehadanya ubanan Kalau kata anak-anak streaming temen-temen Ya kocak deh Lalu ada Rayon Rayon Kusanagi Ini betul-betul Thread Blade Bentuknya sekarang jadi kayak tombak temen-temen ya Thread Blade jadi tombak cuy Oke Thread Blade jadi tombak Ini ada Rayon Kusanagi Ini Kusanagi yang pertama Kalau gak salah Bentuknya keren sih merah gitu sih Lumayan lah Lumayan lah Lalu ini ada pedangnya Madara Jadi Umpire Fan Namanya Umpire Fan Kenapa namanya Umpire Fan gitu Empire Fan kemali enggak gitu Bagus ya Umpire Fan Ya oke lah ya Bentuknya kayak begitu tuh Kecil Kenapa jadi kecil gitu ya Padahal senjatanya bagus loh Gede Ini Stonebusters masih sama ya Stonebusters masih sama Ini senjatanya si Itu apa Jinchuriki Kyuubi juga Gue gak tau namanya apa Yang baru itu kemarin loh Nah ini ada Dual Senko Nah Senko ini adalah Senjatanya si Minato ya temen-temen ya Dual 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 itu lah Yang dual Apa sih namanya Hokage Spec lah Dulu namanya Hokage Spec Karena namanya jadi Dual Senko Dan ini gue belum dapetin coy Mungkin nanti gue akan coba Untuk cari ya Karena ini 2 2 Jam 2.50 Bentar lagi sih Artinya ya Oke Ini ada Satori Tanto Masih sama Air Style Fine Masih sama Ini Rayon Kusanagi Versus 2 Bentuknya pun masih sama temen-temen ya Kusanagi Versus 2 Masih sama Iya gak sih Ya kalau gak salah Bentuknya masih sama deh Tuh Bentuknya masih sama Warna-warna biru ya Lalu ini ada Dual Chirots Masih sama Ini Kunai Blade Jadi Cikunai sekarang Nah ini Senko Kunai Ini punyanya Namikaze Jadi aneh banget temen-temen Sumpah Jadi aneh banget Sumpah Tuh gak demen gue Lalu ini masih sama Electro Blade Nah ini yang paling kocak nih Acrobat Style ya Ini kemen gue ngakak-ngak Nih sama anak-anak Di live stream Ada bentuknya Lihat bentuknya Jadi angklung Anjir Jadi angklung Kalau anak-anak bilang di live streaming Kok jadi angklung Jadi bambu bang Anjir Kocak bedah Skillnya masih sama sih itu Namanya sama ya Cuman bentuknya Bentuknya ini loh Kenapa Ntar mungkin Ntar mungkin Diganti atau gimana kali ya Kalau misalnya gak diganti sih Sedih banget loh Anjir jelek banget sih Kalau menurut gue Jelek banget gitu kan Lalu ini pedang hashirama Jadi alpirama namanya Lumayan oke lah ini Alpirama ya Lumayan kece tuh Ada bulat-bulatannya Lalu ini dil tento Masih sama ya Oke Bloodline tadi gue udah bahas semua ya Subability cuy Ini semua ya Dimana gue mau kasih lihat ke kalian Apa aja yang berubah cuy Banyak cuy ya Ini berubah nih Kayak aneh-aneh gitu lah Kulit apa Kalau misalnya kalian nih Gue kasih lihat ya Kalau kalian udah bentuknya aja Kalau kalian mau lihat Lebih lengkapnya lagi Lebih jelasnya lagi Kalian lihat di live streaming Karena lebih lama gitu Dorasinya kan Nah kalau kalian pakai 8 inner gate Ini namanya 8 inner gate Sebenernya ya Sekarang jadi Inner gate spirit Jadi gak apa-apa lah Oke cuy kita coba cuy Ke yang paling terakhir Ke 8 ya 8 gates Gates ke 8 Nih Kalau kalian ke 8 Itu kulit kalian jadi kayak Thanos Ini gue ngakak sumpah Kemayang ngakak banget Sama anak-anak di live stream ya Kulit aja di Thanos Anjir gak ngerti lagi gue Kalau ketujuh enggak loh Sumpah Yang ketujuh enggak justru teman-teman Gue juga bingung Kenapa begitu gitu Dan dia gak merah lagi teman-teman Jadi kayak putih gitu loh Tapi skillnya sama nih Lihat tuh Skillnya merah gitu yang lucunya Skillnya merah Ini gue yakin nanti Pasti dirubah sih teman-teman Gue yakin pasti beberapa Bakal dirubah ya Lalu ini ada heavenly spirit Ya sekarang udah gak ada ora-oranya Ini cool spirit Ini kece sih Lumayan kece sih Gue akuin yang Cool spirit ini lumayan Lumayan oke lah Walaupun Kayak cuman perubahan tekstur Gitu doang teman-teman ya Tuh teksturnya jadi kayak Retak-retak gitu ya Kayak vas bunga retak gitu ya Kayak gara pas dia retak cuy Dan dia kalau kedua Dia jadi kayak gini cuy Oke lah Tapi jadi kayak kecebur god gitu Lihat gak sih Iya gak sih Kayak kecebur god gitu Lucu kan ya udah gak apa-apa lah Kita lihat lagi apa aja teman-teman ya Ini masih sama clock spirit Yang gak ada yang berubah Nah jinnya cuy Sekarang gue mau kasih tau kalian Kalau jin itu semua sama Bentuknya ya Semua jin Mulai dari atas Dari su Sekarang Oh ya namanya pun berubah ya Namanya su Mao Isu Sun Ku Sei Lalu udah cu Dai Dan core Ini semua bentuknya sama Memang agak lucu sih Jadi semua bentuknya sama Gak ada yang berubah Ini yang kemarin sangat disayangkan banget teman-teman ya Karena ya aneh gitu Karena kalau kalian lihat ini semua bentuknya sama coy Dan sekarang dia bisa di customization teman-teman ya Semuanya bisa di customization Lucunya gitu Nah ini kalau pakai sukaku jadi kayak gitu Saya ngklek gitu palanya ya Sukakunya saya ngklek gitu Nah kalau kalian mau masuk ke dalam jin room teman-teman Sekarang namanya bukan jin room Dia spirit ya Jadi kalian mesti kayak gini Terus spirit Kalian akan masuk ke jin room teman-teman ya Dan di dalam jin room itu Kalian bisa Ah itu Ini bentuk jin aja Kalian bisa customization Semua jin spirit kalian Ya bener semua sih Karena Kalau kalian customize ini satu Itu akan ngaruh ke semua jin kalian Jadi semua jin kalian tuh bentuknya kayak gini ya Kayak guguk Kalau gue bilang kemen kayak asu Kayak anjing Bener Bentuknya bener-bener kayak anjing gitu Kalau si Bang Fesif bilangnya kayak tikus ya Kayak tikus-tikus curut gitu Tau nggak Kalian bisa ganti kepalanya Tuh ya Wih ini kece juga nih Jadi banteng ya Jadi ini apa Nah ini nih Ini tikus ya Tikus aja kok cek banget dah Ini apa nih Gue nggak tau ini apa Eh keren juga sih Ini keren juga sih Lumayan sih Eh gue pakein aja Head 4 ya Lalu ini armornya nggak bisa diganti Nggak tau kenapa Tailnya kalian bisa ganti Tailnya walaupun Gue nggak ngerti gitu Kalau kalian ganti itu Apa yang berubah gitu Sama aja kalian liatin deh Tail 1 Tail 2 Tail tik Gak ada yang berubah gitu Tailnya gitu Bingung gue kan jadinya Lalu ini ada First Aura Dan Second Aura Ini kalian Spin temen-temen ya Jadi kalian pake spin Jadi gue saranin jangan deh Mendingan Karena dia pake spin ya Dan nggak berguna juga gitu Cuma bikin keren doang Udah cuy Kayak gitu cuy Dan kalau kalian mau keluar Tinggal spirit Oh Udah Nggak jelas cuy Kalau kalian masuk ke mode-nya nih Kita coba ya Masuk ke mode-nya temen-temen ya Masuk ke Jean Clock Jean Clock Nah Jean Clocknya jadi kayak gitu cuy Dan ini semua sama nih Kalau warnanya kayak gini Kan suka aku kan Gue ganti nih Ini suka aku ya Gue ganti Gue ganti ke Kurama 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 kan harusnya merah-merah gitu Keren kece kan Sekarang Tuh Warnanya pun sama cuy Kita ganti ke 7 7 apa 8 ya Oh 7 Iya bener Tuh warnanya sama kan temen-temen Jadi semua Jean kalian tuh sama ya temen-temen Jadi ya Gue rada sayang disitu sih Karena Masa Semua Jean gitu Sama gitu loh Tapi semua skillnya masih sama sih temen-temen Skillnya semua masih sama ya Skillnya gak ada yang berubah nih Kalau misalnya gue klik kanan Q Dia masih keluarin laser Tuh masih sama ya Dan kalau kalian tahan Z Itu dia akan keluarin Jean kalian nih Tuh Jeannya sama Bentuknya kayak tadi ya Yang tadi udah kita Bentuk Jadi kayak begitu tuh Semua Jean sama temen-temen ya Jadi sayang banget sih Gue cuman kurang suka disini doang temen-temen ya Oke Cukup untuk Jean Karena gue cukup sakit hati Ngeliat Jeannya begitu ya Gue capek-capek ngumpulin segini banyak gitu kan Cuman Ya sudah lah temen-temen ya sudah lah ya Lalu ini ada Jubi Oh iya bedway Yang bedway yang tadi yang nih Dia ada bedanya cuy Bedanya adalah ekornya Bedanya ekornya Ini ekornya ekor sembilan Kalau misalnya kalian pakai Sukaku Dia ekor-ekor satu Udah gitu doang Itu doang Literally itu doang Yang beda ya Sama skillnya doang beda Udah itu doang Ini adalah Tin Tail Spirit Namanya Tin ya temen-temen ya Tin ini adalah Jubi Jubi ini jadi kayak begini temen-temen Kalau kalian perhatikan ya Jubi ini Jadi kecebur god Temen-temen Jubinya ya Jubinya kecebur god Gitu lucu kan Jubinya kecebur god Tapi lumayan oke sih Dia sekarang senjatanya kayak begitu cuy Senjatanya kece juga sih Senjatanya keren juga sih Udah kita move on dari Jubi Lalu ini semua masih sama kayaknya Snail Spirit berubah Tapi kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya lagi Kalian lihat ke live streaming gue aja Itu semua lem Gue cobain semua disitu cuy Gue cobain semua apa aja yang berubah disitu ya Karena itu durasinya kan lama kan Satu jam lebih kan Jadi gue bisa cobain apa aja ya Demonic Spirit semua masih sama Nah ini cuy Purple Platinum Jutsu Lucu Jadi lucu ya Udah gak ada orang-orangnya cuy sekarang cuy Karena orang-orangnya kayaknya kena copyright juga Nah jadi kayak gitu cuy Ini keren sih Lumayan keren sih Karena lihat deh Dia ada kayak efek-efek Halloween kayak gitu Lumayan keren gitu kan Terus rambutnya transparan gitu kan Tapi mukanya kayak badut gitu Skillet semua masih sama ya Ini weapon art gak ada yang berubah Specialist art gak ada yang berubah Nah ini cuy Jutsu semua berubah ya Namanya jadi demonic warp Wind style Odama berubah Namanya doang tapi temen-temen ya Namanya doang sama Ini nih sama Lambang jutsunya semua berubah Kecuali nih Raya kiri masih sama Raya kiri masih sama ya Tapi namanya berubah tuh Shock style Electroblade Shock style Dual Electro Nah ini super Odama Spirit Bomb kayak gitu temen-temen ya Fog Disolution Lalu The Senko Spirit Bomb Iya temen-temen kayak gitu lah temen-temen ya Lalu Reaper Spirit katanya berubah ya Jadi kayak bener-bener ada setannya gitu Kayak ada dajalnya Kalau gue liat Bang Festive sih Lalu ini berubah nih Aduh ini Kocak banget sih Padahal ini skill kesukaan gue gitu kan Rasomon Tapi Rasomon jadi kayak gini cuy Tuh Jadi gak jelas anjir Apa coba Cuma warnanya berubah sih Masih oke lah Karena warnanya beda gitu ya Masih oke lah Udah cuy Itu aja cuy yang berubah cuy Ini kita coba satu deh Yang ini ya Kita coba satu nih Super Odama nih Kita coba yang Super Odama nih Dia kayak cuman bentuknya doang berubah Tuh Sama suaranya berubah ya Ptw ya Suaranya berubah Karena ada suara yang kena copyright juga Makanya suara-suara itu ada yang dirubah gitu Lalu Companion cuy ya Companion ini semua berubah ya Kalau kalian liat Companion ini semua berubah cuy Namanya jadi Tetsuo Apa nih Joy Lalu ada Ryuji Lalu ada Alpirama Ada Eren gitu Ada Eren gitu temen-temen disini cuy Kalau kalian mau dapetin Eren nih Mantap nih Eren nih Mungkin dia bisa jadi Titan atau gimana gitu Lalu ada Ini Ark Lalu ada Pran Lalu ada Tobito Lalu ada Aeth Lalu ada Kid Dio Namanya aneh-aneh ada Kid Dio Ada PTS Dio gitu ya Ada Azim Siapa nih Siapa yang namanya Azim? Yang ngaku Tulis di komen Siapa yang namanya Azim? Gue pin nanti Lalu ada Reaper Namanya pokoknya kayak gitu loh temen-temen Semua namanya dirubah cuy ya Semua namanya dirubah companion ya Jadi Rada aneh dan rada tidak berfungsi lagi gitu Gue gak demen sih Karena namanya aneh-aneh gini ya Walaupun gue yakin skillnya masih sama sih Contoh-contoh-contoh Coba gue punya Itachi Gue pake Itachi nih Apakah sama? Itachi namanya jadi banka ya Itachi Tuh sama kan? Sama coy Sama Sama Udah itu aja sih temen-temen Ini Game passnya pun semua masih sama Gak ada yang berubah Cuma Indon yang berubah ini down Tadi kan ini kan Akatsuki kan? Jadi down Udah itu kan? Itu aja sih temen-temen Gue harap gue udah bisa Nge-cover apa aja yang berubah temen-temen ya Dari tadi Jin Terus apa aja Jutsu Semua udah senjata juga udah Gengkai yang berubah jadi bloodline Yang paling gue Sayangkan temen-temen ya Itu Jinnya ya Karena Gue tau sih mereka kerja keras banget temen-temen Untuk mengembalikan game ini Tapi Harapan gue ya Ini harapan gue doang temen-temen ya Semoga aja nanti semua Jinnya Dibikinin satu-satu Bentuknya kayak gimana temen-temen ya Karena Aneh aja gitu Ini contoh-contoh Gue pake Sun Tail Spirit pun Itu dia masih sama coy Tuh Ini gak bisa cuy Gue lupa Sun Tail Spirit Gue belum naikin level Contoh-contoh Gue pake ini deh Nah ini Saiken Saiken ya Ini Saiken nih Kita pake Saiken oke Ini Saiken Alamak Nge-lag banget Dan sekarang Nge-lag banget temen-temen ya Sekarang nge-lag parah banget Tuh Saiken kayak gitu temen-temen ya Saiken kayak gitu Bentuknya oke juga sih Lumayan oke sih Nah ini Kalau udah pake Jin Clock Kayak gitu coy Nah kayak gini ya Dan ini skillnya sama coy Tuh Semua Jin Curiki kalian sama gitu kan Aneh gitu Ini gue harap nanti dirubah sih temen-temen ya Semoga aja dirubah Dibikin satu-satu lah Paling gak ya Karena Ini keren sih Sayang banget sih tadinya Padahal si Nobilep tuh game yang bagus banget loh temen-temen Niat banget gitu bentuknya ya QB-nya bagus gitu Kurang-nya bagus Giyuki-nya bagus Matatabi-nya keren banget Sadis Suka ku-nya keren Sekarang jadi kayak begini gitu kan Jin-nya yaudahlah temen-temen ya Mau gimana lagi gitu kan Fizz Media Ini semua gara-gara Fizz Media cuy Hashtag Fizz Media Penghancur Dunia Ninja ya Kalau di left ring kayak gitu Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Kalau misalnya gue ada yang kelewat Kalian bisa komen aja di bawah Apa yang kelewat Karena seperti biasa Gue hanya manusia biasa Dan sering kelewatan sesuatu temen-temen ya Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya ceritakan sama perempuan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya